Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Tiara Pramutasari dengan 3 digit name terakhir 280 izinkan saya untuk memaparkan hasil analisis website populer beserta hasil replika yang sudah saya develop. Nah, pada tugas kali ini saya mengambil analisis dari website AirAsiaMove. Nah, website AirAsiaMove sebelumnya dikenal sebagai AirAsia Super App adalah platform digital yang dikembangkan oleh Capital Capital A untuk menyediakan layanan perjalanan yang lengkap. Platform ini memungkinkan pengguna memesan berbagai kebutuhan perjalanan seperti tiket pesawat dari lebih 700 maskapai akomodasi di 900 ribu hotel layanan antarjemput dan juga asuransi perjalanan. Nah, website AirAsiaMove di-develop untuk memberikan pengalaman perjalanan yang menyeluruh, menawarkan kemudahan transaksi, juga menekankan pada pengalaman pengguna dengan menghadirkan chatbot untuk konsultasi perjalanan dan komunitas online yang menghubungkan pengguna untuk berbagi tips atau pengalaman. Sejak perubahan ini, Move telah berhasil meningkatkan pengalaman pengguna dan memperkuat posisinya sebagai aplikasi travel serba guna yang menonjol di kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya ada analisis. Dalam era digital saat ini, aplikasi perjalanan seperti AirAsiaMove telah menjadi komponen penting dalam memudahkan pengalaman perjalanan pengguna. Meskipun AirAsiaMove menawarkan berbagai fitur menarik seperti pemasanan tiket pesawat, akomodasi, dan lain tambahan lainnya, pengalaman pengguna seringkali tidak konsisten. Banyak pengguna melaporkan kesulitan dalam menjelajahi antarmuka, navigasi yang rumit, serta waktu muat konten yang lama akibat pengisahan alaman yang tidak efisien. Situasi ini dapat menyebabkan frustasi, terutama saat pengguna berusaha mencari fitur tertentu atau ketika mereka mengalami bug dalam aplikasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun AirAsiaMove dirancang untuk memberikan kemudahan, ada tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk memastikan pengalaman yang lebih lancar dan lebih membuaskan bagi penggunanya. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam desain dan fungsi situs, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat meningkatkan interaksi pengguna secara keseluruhan. Fokus utama yang akan saya modifikasi adalah pada halaman beranda, login, ataupun sync up, rekomendasi destinasi, dan juga menu layanan. Selanjutnya, pada halaman homepage. Nah, pada bagian header ini, sebaiknya dibedakan dengan konten menggunakan warna latar belakang yang kontras. Ini akan membantu pengguna segera mengenali bagian yang berbeda di situs tersebut. Menu pada header terlalu banyak, dan ada beberapa yang kurang terfungsikan sehingga perlu dihapus beberapa nafkarnya. Selanjutnya, ada di menu pilihan layanan. Ukuran icon pada menu pilihan layanan sebaiknya diperbesar, sehingga akan memberikan lebih banyak ruang visual dan menudahkan navigasi user. Selanjutnya, pada rekomendasi tour, nah, perlu adanya perbaikan tampilan dengan membagi card menjadi empat kotak, dan memberikan efek hover. Selanjutnya, ada penambahan tambahan read more di setiap kotak untuk meningkatkan interaksi pengguna. Selanjutnya, pada seksion pemberitahuan, nah, ini harus ada pemisahan yang jelas untuk seksion rekomendasi dari daerah perjalanan, informasi, dan juga informasi agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, ada di bagian ikan. Nah, ikan sebaiknya diintegrasikan di bawah menu layanan dengan format slideshow. Jadi, menghindari penampatan iklan di setiap seksion agar tidak mengganggu fokus pembaca. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah mengenai organisasi file. Nah, untuk efisiensi, setiap file yang berbeda perlu disimpan dalam satu folder, sehingga transisi antar halaman menjadi lebih cepat. Dan yang terakhir ada di bagian footer. Nah, perusahaan footer yang terlalu panjang sebaiknya disimpan untuk kejelasan dan kemudahan akses bagi user. Dan selanjutnya, ada di bagian menu login dan sync up. Nah, untuk format halaman login ini, proses login dan sync up sebaiknya ditampilkan dalam halaman terpisah daripada menggunakan modal. Ini akan memberikan pengalaman yang lebih fokus untuk user. Selanjutnya, di bagian letak-letak konten. Nah, ruang padding perlu ditambahkan agar tidak terasa penuh. Nah, ini akan misalkan kesan-kesan yang lebih rapi. Dan yang terakhir ada di dalam proses sync up. Itu setelah mendaftar, pengguna sebaiknya langsung diarahkan ke halaman login terlebih dahulu, kemudian masuk ke brand untuk mempermudah alur pengguna. Sehingga user tidak perlu menambah data seperti password dan lain-lain terlebih dahulu sebelum mereka melakukan pemesanan. Nah, seharusnya dihindari untuk seperti itu. Dan yang selanjutnya ada rekomendasi page. Nah, ini ada di bagian konsistensi header. Nah, header pada halaman ini harus sama dengan brand untuk menjaga konsistensi. Karena pada sebelumnya file itu tidak disimpan dengan folder yang sama. Sehingga tidak ada konsistensi header dalam page tersebut. Selanjutnya, ada menu pencarian. Nah, pilihan menu pencarian tiket tidak perlu ada pada halaman ini. Cukup berikan informasi tentang destinasi. Selanjutnya, ada penempatan gambar. Gambar yang relevant sebaiknya diletakkan di bagian atas untuk menarik perhatian pengguna. Selanjutnya, ada penghilangan iklan. Nah, untuk menghindari gangguan, iklan sebaiknya dihapus di halaman ini. Karena untuk menghindari dislike-discite yang terjadi ketika user mengakses page ini. Dan terkait footer juga masih sama. Footer perlu disingkat untuk kesederhanaan. Selanjutnya, ada menu eksplorasi. Ini tambahan menu eksplorasi di desilasi lain di bagian bawah dengan tampilan yang lebih menarik dan mudah dibaca. Serta ada efek hover yang akan menambah citra keindahan dari website ini. Selanjutnya, di bagian menu layanan page. Nah, pada tampilan halaman, itu saat pengguna mengklik layanan, tampilan sebaiknya diubah menjadi halaman penuh dan bukan modal. Untuk pengalaman user yang lebih fokus. Selanjutnya, untuk menghilangkan distraksi. Nah, menu lain sebaiknya disembunyikan agar pengguna tidak terganggu dan fokus pada layanan yang diinginkan. Serta yang terakhir ada kesederhanaan input. Nah, untuk inputan pada menu harus disederhanakan dengan penampatan yang lebih teratur untuk menghindari kesan yang kompleks. Baik, sekian beberapa page yang sudah saya analisis dan juga buat replikanya. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah analisis ini menunjukkan bahwa ada banyak area yang dapat diperbaiki dalam segi desain dan juga pengalaman pengalaman user dalam mengakses situs AirAsiaMove dengan menerapkan perubahan yang sudah saya usulkan seperti misalkan header dari content menyedar arahkan proses sign up dan meramping kata-kata serta situs ini dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan efektivitas dalam navigasi. Oke, baik. Mungkin sekian hasil analisis dan juga replika yang sudah saya develop pada website AirAsiaMove apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada penyataan yang mungkin menyinggung mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.